Intro Halo sahabat, assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Refight Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rizikian, berkat, dan berlimpar wah tentunya untuk sahabat semua Nah sebelum kita lanjut ke alur ceritanya Kita sama-sama dulu di para penonton setiap kanduasa terify Terima kasih buat Dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa, nanti di next video ya Oke kali ini LK21 Refight akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul There 2024 Yang mana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia langsung ke alur ceritanya Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga Arjun yang terdiri dari ibunya bernama Laksmi Kakak ipar perempuannya Kalpana Dan saudara laki-lakinya bernama Sara Fanan Beserta anak laki-lakinya yang mana dalam keluarga mereka hidup dengan sangat harmonis dan sangat sejahtera Walaupun ada sebuah kekurangan yang sangat sedikit Terlihat Kalpana sangat berbakti sekali dengan mertua dan suaminya yaitu Sara Fanan Dan suami Laksmi telah meninggalkan keluarganya dikarenakan mempunyai banyak hutang Suaminya tersebut telah meninggalkan rumah ketika anaknya Laksmi berumur 4 tahun Namun kini kehidupan keluarga Laksmi menjadi membaik karena anak-anaknya kini sudah beranjak dewasa Di sisi lain seorang wanita bernama Vasu yang merupakan ibu dari seorang wanita cantik bernama Dipika Yang mana di saat itu Vasu sedang berdebat dengan suaminya mengenai gadis perempuannya yang akan menikah Namun di saat itu suami Vasu agak sedikit kebingungan karena dalam diri putrinya ada suatu kejanggalan yang sangat mengkhawatirkan Maka dari itu ibu dan ayah Dipika sangat kebingungan untuk mencarikan jodoh yang cocok dan bisa menerima Dipika Sementara itu kedua orang tua Dipika sudah berusaha keras untuk mencari pasangan yang bisa menerima Dipika Namun setelah mencari kesana dan kemari semua itu hanya sia-sia dan alhasil belum menemukan satu orang pun yang mau dengan Dipika Sementara itu Dipika adalah putri tunggal dari pasangan yang tinggal di Oti Di dalam diri Dipika punya sebuah masalah kecil namun meresahkan Yang mana Dipika suka ngorok keras saat tidur dan masalah inilah yang menjadi alasan Dipika tidak dapat menemukan pasangan yang cocok dalam kehidupannya Di sisi lain diperlihatkan seorang pria tampan dan bijaksana bernama Arjun Yang merupakan seorang jurnalis yang tinggal di Cinai bersama keluarganya Arjun juga memiliki impian untuk masuk ke organisasi berita besar dan mewawancarai menteri keuangan Karena dengan itu Arjun sangat bangga sekali jikalau ia bisa mendapatkan dan mewujudkan impiannya tersebut Namun sebaliknya adalah orang yang mudah tidur yang menghargai 8 jam tidurnya setiap hari Yang mana di saat itu Arjun sedang bermimpi di lahan pembuangan yang dipenuhi dengan suara-suara yang bisa menenangkan hati Tiba-tiba saja Arjun terbangun karena terganggu oleh suara pensil yang terjatuh dari atas lemari Setelah itu Arjun sarapan bersama keluarganya karena setelah itu Arjun akan berangkat ke kantornya untuk melakukan siaran Di saat itu ibunya Laksmi memberitahu Arjun bahwa Arjun akan dijodohkan oleh seorang wanita cantik bernama Deepika Yang mana Deepika sangat cantik dan baik hati karena itu Laksmi sangat menyukai Deepika Sementara itu Arjun tidak menyukainya karena Arjun belum mengetahui rupa dan tidak kenal apalagi sampai bertemu Namun beruntungnya keluarga Arjun belum mengetahui bahwa Deepika mempunyai suatu kejanggalan yang membuat para pria tidak mau dengan Deepika Arjun kemudian menyangkal perkataan ibunya bahwasannya Arjun belum siap menikah dan ingin meneruskan pekerjaannya sampai sukses terlebih dahulu Sontak sarapanah mencela perkataan Arjun lalu berkata Hei saudaraku pekerjaan itu gampang dicari apalagi diteruskan Namun pendamping itu sangat susah dicari apalagi didapatkan Karena di zaman sekarang para wanita hanya memandang kekayaan bukanlah kesederhanaan Ungkap Sarapanah Setelah pulang dari kantornya Arjun beserta keluarganya pergi ke rumah Deepika karena ingin menjodohkan Arjun dengan Deepika Yang ternyata di saat itu ibunya Arjun, Laksmi dan ibunya Deepika, Vasu adalah teman satu kelas saat di sekolah dulu Yang mana Laksmi tambah yakin ingin menikahkan Arjun dengan anaknya Vasu yaitu Deepika Tak lama kemudian Deepika akhirnya muncul juga karena ingin dipertemukan dengan calon kekasihnya yaitu Arjun Dan seketika itu Arjun langsung terpesona dengan kecantikan Deepika yang mana Arjun berpikir bahwa Deepika wanita yang sangat jelek Namun sebaliknya yang ternyata Deepika adalah wanita yang sangat manis melebihi manisnya madu Setelah itu Arjun dan Deepika pergi ke halaman untuk memperkenalkan diri serta memberi tahu mengenai identitas mereka Di saat itu Arjun mengatakan bahwa dirinya sering mengonsumsi minuman beralkohol dan sering merokok Namun di saat itu Deepika tidak memperdulikannya karena Deepika sangat bersyukur bahwa ada seorang pria yang ingin menjalin kasih dengan Deepika Tak lama kemudian ibunya Deepika yaitu Vasu menghampiri Deepika yang sedang PDKT dengan Arjun Vasu kemudian memerintahkan Deepika agar tidak memberi tahu Arjun dan keluarganya mengenai sesuatu yang mengganjal yang tersembunyi di diri Deepika Dan akhirnya keluarga Arjun dan keluarga Deepika menyetujui hubungan mereka dan akan menyelenggarakan pernikahan mereka berdua Beberapa bulan kemudian mereka berdua akhirnya menikah dengan sangat meriah Terlihat Arjun dan Deepika sangat bahagia sekali karena mereka berdua kiri sudah menjadi sepasang kekasih Di malam harinya yaitu malam pertama bagi dua pasangan untuk bersenang-senang berdua Di malam itu Arjun mengatakan bahwa dirinya selalu pelor atau tertidur pulas terlebih dahulu dibanding keluarganya Yang mana Arjun akan terbangun dari tidur pulasnya jika Arjun mendengar suara sekecil apapun lalu beranjak ke atas tempat tidur Di malam itu Deepika sangat kesal sekali dengan Arjun karena mereka berdua tidak melaksanakan yang semestinya dilakukan pengantin baru Anjay Deepika kemudian menghubung ibunya lalu mengatakan bahwa Arjun sudah tertidur sangat relap di malam pertama mereka Ibunya kemudian mengatakan Gadisku kau yang sabar dulu mungkin saja Arjun tertidur pulas untuk mengumpulkan begitu banyak energi Mungkin saja tengah malam Arjun akan terbangun karena sudah siap ingin melaksanakan malam pertama Ungkap ibunya Deepika Setelah itu Deepika kembali ke dalam kamarnya untuk menanti Arjun bangun dari tidurnya Terlihat Deepika sangat kesal sekali dengan Arjun karena Deepika sudah tidak tahan lagi untuk menunggu dan melakukan malam pertama mereka Deepika kemudian berjalan maju mundur supaya matanya selalu terjaga agar tidak tertidur dan tak lupa Deepika menciprati wajahnya dengan air Tak lama kemudian Deepika akhirnya tertidur di kursi karena sudah tidak kuat lagi untuk menunggu Arjun bangun dari tidurnya Sementara itu Arjun sedang bermimpi di sebuah taman berdua dengan Deepika Yang mana di saat itu Arjun dan Deepika ingin melakukan ciuman dengan sangat mesra sekali Namun tiba-tiba saja Arjun terbangun dari mimpinya karena setelah mendengar si Deepika ngorok Lantas Arjun sangat bingung dan kaget karena wanita secantik itu kalau tidur mendengkur yang sangat keras Kesokan harinya Deepika menghampiri ibunya lalu meminta sebuah ide agar Deepika bisa malam pertama dengan Arjun Ibunya Deepika kemudian menyarankan Deepika untuk pergi ke sebuah tempat untuk honeymoon Deepika kemudian bingung karena harus berdiskusi dengan Arjun mengenai honeymoonnya tersebut Dan disamping itu Arjun diperintah untuk sarampana untuk pergi ke sebuah tempat untuk honeymoon berdua Yang akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah hotel sebagai tempat honeymoon untuk menghabiskan waktu berdua Di malam harinya Arjun dan Deepika sedang makan malam berdua di pinggir pantai sembari menikmati hembusan angin pantai Arjun kemudian mengatakan bahwa Arjun kini sudah mengetahui mengenai kejanggalan yang terdapat pada diri Deepika Yang mana di saat Deepika tertidur Deepika mendengkur sangat keras sehingga membuat Arjun terjaga di malam itu Sontak Deepika kaget karena Arjun akhirnya telah mengetahui rahasia yang telah Deepika sembunyikan Namun Arjun tetap masih menyayangi Deepika walaupun ada kekurangan yang membuat Arjun agak sedikit kecewa Setelah itu mereka kembali ke kamar mereka karena sudah larut malam Terlihat Deepika memerintah Arjun untuk naik ke atas ranjang untuk nonton TV bersama Deepika kemudian berlahan-lahan mendekati Arjun Melainkan Arjun sedikit demi sedikit menghindar Di saat itu Deepika ingin menyosor Arjun karena sudah tidak bisa menahan nafsunya Yang mana Deepika dengan modus meminta Arjun untuk mengambilkan air yang berada di samping Arjun Di saat Deepika ingin nyosor lagi Arjun kemudian pergi ke kamar mandi lalu minta kepada Deepika untuk memberikan sedikit waktu Deepika kemudian memanggil-manggil Arjun karena sudah tidak tahan lagi Namun di saat itu Arjun malah terpleset di kamar mandi yang akhirnya malam kedua mereka gagal lagi dan hanya membuang-buang waktu saja Kesokan harinya di cafe Deepika meminta maaf kepada Arjun Karena semalam ia tidak bisa menahannya yang kemudian membuat Arjun menjadi seperti itu Deepika juga meminta maaf bahwa dia tidak memberitahu kepada Arjun mengenai tidurnya yang sangat mengorok Sebab itu Deepika agak malu ingin mengatakannya karena sudah beberapa pria yang menolak Deepika menjadi kekasihnya karena masalah tersebut Arjun kemudian mengatakan aku tidak mempermasalahkan hal tersebut dan yang paling penting kita harus menghilangkan bersama-sama masalah tersebut Ungkap Arjun Yang mana masalah itu bisa saja disembuhkan karena Arjun mempunyai dokter spesialis yang bisa membantunya Di malam harinya Arjun mendapatkan kabar dari temannya bahwa temannya itu tidak bisa membantu untuk menyembuhkan Deepika Arjun kemudian kebingungan jika dengkuran Deepika tidak bisa sembuh Maka Arjun tidak bisa tidur sepanjang malam Arjun juga menghargai 8 jam tidurnya yang mana Arjun mudah tertidur Dan karena suara sekecil apapun Arjun akan terbangun Arjun telah mengalami insomnia karena dengkuran keras istrinya yang Arjun bandingkan dengan Auman Singa Sontak Deepika kesal dengan Arjun karena kata-katanya malam ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan kemarin Di saat mereka berdua ingin tidur spontan Arjun mempunyai sebuah ide yang mana mereka berdua harus memberi giliran untuk tidur malam Arjun kemudian membuat sebuah jadwal tidur agar mereka berdua bisa menikmati tidurnya tanpa ada yang mengganggu mereka Setelah mereka menjalankan idenya Arjun terlihat mereka kesusahan karena di waktu kerja mereka malah mengantuk yang membuat mereka tidak proaktif Namun itu semua mereka lakukan demi bisa tertidur dan agar hubungan mereka masih tetap langgeng Yang akhirnya mereka berdua bisa menghabiskan waktu berdua yaitu berwik-wik yang selalu ditunda Satu bulan kemudian di pagi harinya Deepika memberi tahu kepada Arjun bahwa ia selalu konsultasi dengan dokter Purnia melalui sosmed Yang mana Deepika telah mengalami sesuatu gejala yaitu psikiatris dan yang harus dilakukan terapi untuk menyembuhkannya Deepika kemudian membujuk Arjun agar bisa membawa Deepika untuk melakukan sebuah terapi agar Arjun bisa tidur dengan tenang kembali Namun Arjun menolaknya karena Arjun masih sibuk dengan pekerjaan yang sangat menumpuk Dan setelah itu Arjun berangkat ke kantor dengan agak marah terhadap Deepika Di malam harinya terlihat Deepika belum juga tidur karena masih memikirkan mengenai apa yang telah dideritanya Laksmi kemudian menghampiri Deepika untuk mengajaknya tidur lalu mengajak Deepika untuk ke kamarnya Laksmi sebentar Laksmi kemudian memberitahu Deepika bahwa setiap Laksmi kesusahan tidur Laksmi selalu membaca buku yang berjudul Ramayana Sembari memandangi fotonya bersama suaminya Di malam itu Laksmi menceritakan kepada Deepika bahwa sudah lama sekali suaminya meninggalkan rumah dan keluarganya Yang mana suaminya itu mempunyai banyak hutang dan kini masih menjadi incaran koruptor Karena tidak sanggup membayar hutangnya tersebut Dan kini Laksmi sangat merindukan walaupun suaminya tidak begitu memikirkan keluarganya lagi Beberapa bulan kemudian Arjun diberi kabar oleh Franklin Bahwa di malam itu dirinya harus melakukan sebuah siaran dan mewawancarai menteri keuangan Sontak Arjun sangat senang sekali karena impiannya akhirnya bisa tercapai Sampai saat ini Arjun kemudian menghubungi Deepika lalu memberitahu mengenai kabar baik tersebut Yang membuat Arjun sangat bahagia Deepika kemudian memberitahu Arjun agar tidak tidur ketika saat bekerja Karena bisa saja membuat pekerjaannya menghilang Setelah itu Arjun pergi ke kamar mandi untuk buang air besar sebentar Beberapa menit kemudian siaran TV sudah hampir dimulai namun Arjun belum muncul juga Yang akhirnya orang lain yang telah menggantikan Arjun untuk melakukan sebuah siaran bersama menteri keuangan Yang ternyata Arjun telah tertidur saat di kamar mandi dan petugas OB pun memfoto Arjun lalu dikirimkan ke sosmed Setelah itu Arjun dipanggil ke ruangan Franklin karena telah meremehkan tugasnya Terlihat orang-orang di kantor semuanya menertawai Arjun karena kabarnya Arjun tertidur di dalam kamar mandi Dan seketika itu pun Arjun seperti mempunyai perasaan kesal terhadap Deepika Karena sebab Deepika Arjun tidak bisa tertidur di malam hari dan kini impiannya telah menghilang Setelah itu Arjun dan dua temannya pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri dari masalah yang telah menimpa Arjun semalam itu Tak lama kemudian Deepika datang ke tempat tersebut untuk menemui Arjun karena Deepika ingin berbicara empat mata dengan Arjun Deepika kemudian meminta maaf kepada Arjun karena gara-gara apa yang telah dideritanya telah membuat Arjun menjadi terkena masalah Deepika juga sangat menyesal tidak memberitahu Arjun mengenai kejangalan yang terdapat dalam dirinya terlebih dahulu Yang mana setelah mereka berdua bukannya membentuk sebuah keluarga yang harmonis melainkan Deepika menjadi beban hidupnya Arjun Deepika kemudian memberikan semangat terhadap Arjun agar tetap tangguh dalam menghadapi sebuah masalah Dan jikalau Arjun telah dipecat dari pekerjaannya tersebut maka Arjun bisa pindah pekerjaan yang lain karena Arjun adalah pria yang sangat kuat Spontan Arjun berkata oke saya akan pindah pekerjaan lain tetapi tidak hanya itu juga aku akan pindah perasaan juga Ucap Arjun Sontak hati Deepika langsung hancur seketika setelah mendengar perkataan Arjun yang begitu menyakitkan Dan setelah itu Arjun pergi meninggalkan Deepika karena sangat kesalah sekali Keesokan paginya Arjun bermimpi sedang mewawancarai menteri keuangan yang mana menjadi impiannya sejak waktu itu Namun di saat itu Arjun tertidur di dalam siaranya tersebut dan tiba-tiba saja Arjun terbangun karena mendapat sebuah telepon dari ibunya Yang mana di saat itu Arjun hendak pergi ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Deepika Sesamanya mereka di pengadilan terlihat Laksmi sangat marah terhadap Arjun karena tiba-tiba saja Arjun meminta cerai dengan Deepika Yang ternyata Arjun belum mengungkapkan semuanya yang telah diderita oleh Arjun setelah menikah dan pekerjaannya juga telah hancur Dan setelah itu mereka masuk ke ruangan pengadilan karena persidangan akan segera dimulai Di ruangan pengadilan sang Hakim kaget karena sang penyiar televisi tiba-tiba saja melakukan perceraian Yang Hakim kemudian meminta penjelasan kepada Arjun mengenai perceraian yang akan dilakukan oleh Arjun dan apa sebuah masalahnya Arjun kemudian mengatakan bahwa Deepika itu adalah seorang wanita yang suka mendengkur dengan sangat keras Dan karena denguran itu membuat Arjun jarang sekali tidur malam yang menyebabkan Arjun selalu tertidur di dalam pekerjaannya Sang Hakim kemudian mengatakan bahwa bukti tersebut tidak bisa menjadikan harus melakukan sebuah perceraian Yang mana perceraian itu harus ada bukti yang seperti penganiayaan, pembunuhan, dan yang lain-lain Maka dari itu dari pihak pengadilan tidak bisa menerima keluhan tersebut dan tidak bisa mengeluarkan surat perceraian Dikarenakan keluhan yang diderita tidak terlalu berbahaya dan sangat merugikan bagi keluarganya Yang akhirnya Arjun tidak bisa menceraikan Deepika Setelah itu Laksmi memarahi Arjun karena cuma masalah seperti itu Arjun ingin bercerai dengan Deepika Arjun kemudian mengatakan bahwa Deepika telah menghancurkan hidupnya dan Arjun sangat menyesal telah menikah dengan Deepika Sepontan Sarapana langsung menampar Arjun karena telah mengatakan hal yang seperti itu Dan telah berperilaku tidak sopan Di malam arinya Arjun membicarakan mengenai perceraian dengan Deepika berdua dengan ibunya Laksmi Laksmi kemudian menyarankan kepada Arjun agar tidak menceraikan Deepika Karena itu semua hanya sia-sia saja Yang mana Laksmi telah melihat hubungan antara mereka berdua sangat baik-baik saja dan tidak ada masalah sama sekali Arjun kemudian mengambil nasihat yang telah diberikan oleh ibunya agar tidak melakukan sebuah perceraian Yang mana cuma gara-gara mendengkur saja bisa menjadi masalah sebesar itu Yang akhirnya Arjun ingin melanjutkan hubungannya kembali dengan Deepika seperti di waktu itu lagi Kesokan harinya Arjun mengundang Deepika untuk datang ke taman karena ada yang ingin dibicarakan Di saat itu Arjun meminta maaf kepada Deepika karena cuma masalah sekecil itu kini menjadi begitu besar dan hampir menjadi sebuah perceraian Arjun juga mengatakan bahwa Arjun ingin melanjutkan hubungannya kembali dengan Deepika yang mana Arjun akan menerima semuanya Deepika kemudian memaafkan kesalahan Arjun yang telah membuat Deepika trauma telah menikah Deepika juga memberikan tanda bukti kepada Arjun bahwasannya saat itu Deepika sedang mengandung anaknya Arjun Sontak Arjun kaget karena Deepika telah mengandung anaknya dan Arjun juga hampir tidak percaya Namun Deepika telah mengatakannya bahwa Deepika agak sedikit takut ingin melanjutkan hubungannya dan Arjun harus memberikan beberapa hari untuk memutuskannya Di malam harinya Deepika sedang berkumpul dengan kedua orang tuanya di ruangan keluarga Deepika kemudian meminta pendapat kepada kedua orang tuanya bahwa Arjun ingin melanjutkan hubungannya lagi dengan Deepika Dikarenakan Arjun kini akan menerima apa adanya yang diderita oleh Deepika dan kini Deepika telah mengandung anaknya Pasu kemudian mengatakan bahwa Deepika harus mengikuti kata hati yang harus memilih yang mana Dan dalam pernikahan juga tidak sembarangan orang menikah dan pernikahan juga tidak sebagai permainan yang sangat menyenangkan Yang mana di dalam pernikahan itu akan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan menyatukan dua individu yang mempunyai kekurangan agar bisa saling melengkapi Ayahnya Deepika kemudian mencelah pendapat pasu bahwa ayahnya tidak setuju jika Deepika berhubungan dengan Arjun Karena keluarganya sudah dipermalukan oleh menantunya sendiri di depan orang yang ramai Dan membuat reputasi keluarganya semakin menjadi jelek dan akan menjadi bahan perbincangan orang-orang yang akhirnya Deepika Bingung harus melakukan apa dan harus memutuskan yang mana antara ia atau tidak Kesokan harinya Arjun pergi ke klinik kandungan karena Deepika berada di sana untuk mengecek kandungannya Arjun kemudian menghampiri Deepika lalu meminta Deepika untuk mengatakan keputusannya Ayahnya Deepika kemudian berkata Arjun kemudian masih memaksa Deepika untuk menjalin hubungan kembali Karena Arjun tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati Deepika lagi Lagipula Deepika kini sedang mengandung anaknya dan setelah itu Deepika mengatakan bahwa Deepika tidak ingin bertemu apalagi memiliki hubungan lagi dengan Arjun Beberapa bulan kemudian terlihat Laksmi yang sudah tua kini terbaring di atas ranjang karena sedang sakit Di saat itu Laksmi memberitahu kepada Sarafana dan Kalpana bahwa ayahnya telah mengirimkan surat yang mana ayahnya sangat merindukan keluarganya Dan beberapa bulan lagi ayahnya akan pulang ke rumah untuk hidup bersama keluarganya Sontak, Sarafana mengatakan bahwa ia tidak ingin ayahnya kembali ke rumah dengan rautan wajah yang tidak suka atau kepulangan ayahnya Tak lama kemudian Arjun menghampiri Laksmi yang mana Arjun tidak sengaja mendengar perkataan Laksmi bahwa ayahnya akan pulang Arjun kemudian berkata mengapa dia ingin pulang ke rumah padahal di waktu itu ia telah meninggalkan keluarga kita Ungkap Arjun Di saat Arjun ingin menuntun Laksmi ke dapur karena ingin makan lalu minum obat Tiba-tiba saja Laksmi merasa tidak kuat untuk berjalan dan bangun dari tempat tidur Dan setelah itu mereka membawa Laksmi ke rumah sakit karena kondisinya semakin parah Sesamanya di sana dokter mengatakan bahwa Laksmi mengidap penyakit yang cukup parah dan hampir menyebar ke seluruh tubuh Sehingga Laksmi harus menjalankan operasi untuk mengangkat penyakit tersebut dan kini Laksmi sedang berada di ICU Tak lama kemudian keluarga Dipika datang ke rumah sakit karena mendengar kabar bahwa Laksmi masuk ke rumah sakit Dipika kemudian bertemu dengan Arjun saat di rumah sakit tersebut Mereka berdua kemudian pergi ke tempat pembayaran administrasi Yang di saat Arjun memberitahu bahwa ayahnya telah mengirimkan surat dan beberapa bulan lagi ayahnya akan pulang ke rumah Sontak Dipika kaget setelah mendengar kabar tersebut yang mana Dipika sudah mengetahui setelah diceritakan semua oleh ibunya yaitu Laksmi Dipika kemudian menyarankan Arjun untuk mendatangi ayahnya saja lalu mengabarkan bahwa Laksmi sedang berada di rumah sakit dan akan menjalankan operasi Sontak Arjun awalnya tidak ingin karena Arjun masih menyimpan dendam karena di waktu itu ayahnya telah meninggalkan mereka Dipika kemudian meyakinkan kembali Arjun untuk pergi ke sana demi keselamatan dan kebahagiaan ibunya tercinta Dan akhirnya mereka pun berdua berangkat ke Daki yang merupakan tempat tinggal ayahnya sekarang Saat di pesawat terlihat Arjun dan Dipika mulai akrab kembali yang mana di saat itu Arjun akan kurang yakin akan bertemu dengan ayahnya karena ada perasaan canggung ingin bertemu Dipika kemudian berusaha meyakinkan kembali dan Dipika yang akan membantunya Terlama kemudian Arjun tertidur dan Dipika juga tertidur karena sangat mengantuk Tiba-tiba saja Arjun terbangun karena setelah mendengar suara dengkuran Dipika yang membuat penumpang lainnya juga ikut keberisikan Pramugari kemudian meminta Arjun untuk membangunkan Dipika yang tertidur dan mendengkur Dan tiba-tiba saja Arjun terbangun lagi yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dan Dipika ternyata masih terbangun Dan setelah itu Arjun kembali melanjutkan tidurnya kembali Sesamanya di Iduki mereka berdua telah menyewa sebuah pilah sebagai tempat tinggal mereka Namun mereka berdua masih belum akur dan masih berbeda ranjang saat tidur Mereka berdua kemudian pergi ke tempat makan yang tersedia di tempat tersebut Yang mana mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang sedang rusak hubungan seperti Arjun dan juga Dipika Lalu Arjun menghampiri pria tersebut Arjun kemudian berkata Nasib kau sama dengan kubro ungkap Arjun Kesokan paginya mereka berdua pergi ke Sunset Boulevard yang mana ayahnya bekerja di tempat tersebut Mereka berdua kemudian memesan makanan dan juga minuman sembari menanyakan kepada pelayan tersebut mengenai ayahnya itu Lama kemudian ayahnya muncul di hadapan mereka berdua yang ternyata ayahnya merupakan seorang bos tempat tersebut Ayahnya kemudian meminta maaf kepada Arjun karena di waktu itu telah meninggalkan keluarganya Sontak Arjun langsung berkata apakah kau hanya mau minta maaf saja Maaf tidak bisa membuat orang bahagia ataupun ceria kembali ungkap Arjun Arjun kemudian pergi dari tempat tersebut dengan sangat kecewa Di saat itu Dipika memberitahu ayahnya Arjun bahwa Laksmi sedang ada di rumah sakit dan akan menjalankan sebuah operasi Mereka berdua datang menemui ayahnya Arjun karena demi Laksmi bahagia kembali Yang mana Laksmi pernah berkata bahwa Laksmi sangat merindukan suami tercintanya Sontak ayahnya Arjun merasa bersalah sekali telah meninggalkan keluarganya sejak waktu itu dikarenakan ayahnya Arjun dikejar-kejar hutang Namun tiba-tiba saja Arjun datang kembali lalu mengajak Dipika pergi dari tempat tersebut Di malam harinya Arjun bercerita kepada Dipika mengenai ayahnya tersebut Yang mana Arjun sebenarnya tidak tega jika tidak mengizinkan ayahnya tersebut ingin bertemu dengan ibunya Namun Arjun agak ragu ingin mengizinkan ayahnya bertemu dengan Laksmi karena Sarafana mempunyai rasa dendam terhadap ayahnya Dipika kemudian mengatakan bahwa Arjun harus mencoba terlebih dahulu siapa tahu Sarafana akan menerimanya Karena Laksmi sedang berada di kondisi yang tidak baik Namun di saat itu Arjun malah tertidur di pangkuan Dipika dan hanya sia-sia saja Dipika memberitahu Arjun Kesokan harinya di saat Arjun dan Dipika tengah bersantai di ruang tamu Tiba-tiba saja ayahnya datang ke pila mereka dengan membawa pakaian yang mana ayahnya ingin ikut mereka pulang Ayahnya kemudian berkata Nah tolong izinkan ayahmu ini untuk bertemu ibumu yang sedang sakit Karena ayahmu ini rindu juga dan ayah juga tidak ingin kehilangan ibumu tercinta Ungkap ayahnya Arjun Ayahnya Arjun kemudian menambahkan bahwa jika lo Arjun tidak ingin mengizinkan bagi ayahnya bukanlah sebuah masalah Sepontan Arjun langsung menghadap ayahnya lalu memeluknya dan mengizinkan ayahnya untuk ikut pulang Dan setelah itu mereka bertiga kembali ke kampung mereka dengan ekspresi yang sangat gembira Dimana Arjun dan Dipika sudah mulai mempunyai rasa di antara mereka sedangkan ayahnya sangat senang karena ingin bertemu dengan Laksmi Sesamanya mereka di rumah sakit Arjun dan Dipika kemudian menunjukkan ayahnya ke hadapan Laksmi yang sedang berada di ruangan tersebut Sekitika itu Laksmi langsung turun dari ranjangnya lalu menghapiri suaminya dengan perasaan tidak menyangka bahwa suaminya akan jauh-jauh menemui Laksmi Setelah itu mereka berdua menghubungi Saravana untuk pergi ke rumah sakit karena ada sesuatu yang akan ditunjukkan Sesamanya Saravana di sana terlihat Saravana masih mempunyai rasa dendam terhadap ayahnya yang telah menelantarkan keluarga mereka Yang mana rencana Arjun dan Dipika tidak berjalan dengan baik bahwa mereka berdua ingin menyatukan Saravana dengan ayahnya kembali Melainkan Saravana malah mengusir ayahnya dan tidak memperbolehkan ayahnya kembali ke rumahnya lagi Sepontan Laksmi langsung turun dari ranjangnya untuk membela suaminya yang telah hilang meninggalkan keluarganya Laksmi kemudian menampar Saravana lalu berkata Jika kau ingin mengusir ayahmu maka sama saja kau mengusir ibumu sendiri ungkap Laksmi Dan setelah itu Saravana Kalpana dan anaknya pulang ke rumah karena menyesal sekali datang ke rumah sakit dan bertemu dengan pria bodoh itu yaitu ayahnya Sesamanya di rumah Saravana meminta Kalpana untuk memijat kepalanya Saravana kemudian terdiam seolah-olah ada yang sedang dipikirkan Saravana setelah bertemu dengan ayahnya tadi Dan tiba-tiba saja Saravana menangis karena telah membantah ibunya dan melarang ayahnya untuk hadir di keluarganya kembali Kesokan harinya terlihat Saravana dan ayahnya mulai akrab kembali Saravana kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena telah berperilaku tidak sopan kepada orang tuanya Begitu juga dengan ayahnya yang juga meminta maaf karena telah meninggalkan keluarganya dan tidak bisa menjadi ayah yang terbaik Untuk anak-anaknya Kesokan harinya keluarga Arjun dan keluarga Dipika datang ke pengadilan untuk melakukan sebuah persidangan yang kedua Yang mana di saat itu sang hakim menanyakan kepada Arjun apakah dirimu sudah siap untuk melakukan perceraian? Tanya sang hakim Arjun kemudian menjawab bahwa semua jawabannya tersimpan di Dipika Dan setelah itu sang hakim menanyakan hal yang sama kepada Dipika Dipika kemudian meminta agar memberinya waktu selama 2 menit untuk mendiskusikannya terlebih dahulu Setelah itu mereka berdua mendiskusikan perceraian tersebut Dipika kemudian meminta kepada Arjun untuk memikirkan matang-matang terlebih dahulu jikalau ingin melakukan sebuah tindakan Yang mana Dipika mengatakan dengan hati yang tulus bahwa semenjak kemarin mereka pergi menjemput ayahnya Arjun Seketika Dipika mempunyai perasaan cinta kembali terhadap Arjun Karena di sepanjang perjalanan Arjun telah membuat Dipika semakin jatuh cinta Yang di saat mereka menginap di vila makan bersama dan memperjuangkan ayahnya agar bisa kembali di dalam keluarganya Di samping itu juga Dipika sedang mengandung anaknya Arjun yang kini perutnya mulai membesar Seketika itu hati Arjun pelan-pelan mulai terbuka Arjun kemudian mengatakan bahwa Arjun siap menjalin hubungan kembali dengan Dipika Walaupun suka mendengkur dan Arjun juga melakukan hal tersebut demi membahagiakan keluarganya Anaknya nanti dan juga Dipika yang akhirnya mereka berdua pun tidak jadi melakukan sebuah perceraian Beberapa tahun kemudian terlihat Arjun dan juga Dipika menjadi ayah dan ibu Yang mana mereka berdua hidup dengan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat mengemaskan Namun di saat itu mereka kaget bahwasannya anaknya tersebut mengikuti jejak ibunya Yaitu mendengkur di saat tidur pulas Dan film pun selesai Nah itulah tadi sahabat alur cerita film yang berjudul DEL 2024 Bagaimana kesenalan filmnya mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih